Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya bapak ibu guru hebat semoga tetap semangat ya dalam aplikasi Merdeka Mengajar setelah kita membuat kelas kita akan menggunakan asismen murid contohnya sebagai berikut silahkan scroll ke bawah ini di pojok kiri bawah ini ada asismen murid silahkan di klik setelah itu silahkan pilih kelasnya atau fasenya misalnya sebagai contoh ini kelas 10 kemudian terapkan setelah itu kita pilih mata pelajarannya ini numerasi atau literasi misalnya kita pilih numerasinya klik kemudian silahkan kita coba ini ada pilihan ada aljabar data dan ketidakpastian dan geometri kita kita coba yang ini ya kita pakai yang data dan peluang setelah itu kita lihat detailnya seperti ini ini ada 6 pilihan ganda 4 pilihan komplek dan 2 urayan kemudian untuk melihat daftar soalnya seperti ini seperti ini kemudian setelah kita oke dengan ini silahkan kita gunakan asismen ini setelah itu ada 2 pilihan yaitu online sama offline kalau offline tinggal klik saja seperti ini unduh untuk berkas pdf dan kunci jawabannya silahkan diunduh seperti itu kalau kemudian setelah diunduh baru kita cetak dan kita kasihkan ke siswa kita tapi kalau kita ingin mengirimnya secara online kemudian caranya sebagai ikut klik online dulu kemudian lanjut kemudian kita kirim kelas berapa misalnya kelas 10 MIPA1 kemudian kalau kita belum punya kelas kita buat kelas dulu gitu ya tapi kalau sudah ada kelasnya misalnya ini kelas 10 MIPA1 silahkan dipakai kelas 10 MIPA1 setelah itu klik lanjut setelah itu buat tautan seperti ini kemudian kita pilih ada 2 pilihan ya jadi menggunakan whatsapp atau menggunakan lainnya ya atau kita bisa salin saja dan kita kirim ke mana yang kita suka ya misalnya kirim langsung ke whatsapp seperti ini nah seperti ini kemudian kita cari grup kita ya misalnya grup kelas kita begitu ya kemudian kirim seperti WA biasa tapi kalau kita mau kirim ke classroom misalnya jadi atau ke telegram dan segala macamnya pilih yang lainnya ya seperti ini kalau mau kirim ke telegram tinggal pilih di telegram saja kalau mau kita kirim ke classroom kita klik classroom kemudian kita buat yang mana ini mau buat pilih dulu kelasnya jadi kalau kita punya kelas silahkan pilih misalnya ini kelas saya ya kelas Bimbingan 3 kelas 10 misalnya nah kemudian ini buat apa buat penugasan atau buat pengumuman atau ajuan pertanyaan atau buat materi karena ini berupa tugas jadi kita buat berupa tugas ini kemudian kita isi judul misalnya latihan deret data dan peluang data dan peluang misalnya deskripsinya silahkan silahkan anak-anak perlukan latihan ini ini kasih mau nilai kemudian batas waktunya sampai kapan misalnya sampai besok oke kemudian topiknya apa kita tentukan topiknya ya kalau sekalian topiknya sesuai latihan kalau tidak ada kita bisa tambahkan topik kemudian simpan setelah itu dikirim seperti itu seperti itu jadi kalau pengen lihat hasilnya yang dikirim ke classroom tinggal buka bapak ibu classroomnya jadi kita pilih yang kelas IPS ini jadi sudah masuk ke classroom kita sudah ditugaskan seperti ini jadi ini sudah sudah masuk barusan yang dari dari apa dari aplikasi merdeka belajar ke classroom kita demikian mudahkan bapak ibu ya mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati